Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menggelar kegiatan workshop pencegahan dan pemberantasan penyelagunaan serta peredaran gelap narkoba atau P4GN bagi lingkungan dunia usaha dan swasta. Workshop sehari tersebut berlangsung di kirian muraya Hotel Aceh pada Rabu pagi yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Workshop lingkungan dunia usaha ini merupakan salah satu cara BNN Aceh memberikan edukasi tentang bahaya penyelagunaan narkoba agar para karyawan BUMN dan perusahaan swasta memahami bahaya narkoba dan cara penanggulangan di tempat kerja. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Heru Pranoto dalam sambutannya membuka workshop menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional penyelagunaan serta peredaran gelap narkoba P4GN tahun 2020-2024. Heru mengatakan saat ini Aceh dalam bahaya ancaman narkotika dan masuk peringkat 6 provinsi rawan peredaran dan penyelagunaan narkotika secara nasional. Melalui workshop ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN guna menangkal segala bentuk penyelagunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau bicara tentang narkotika atau narkoba ini sudah menjadi ancaman kita semuanya bahkan kalau kita lihat sendiri contohnya di Aceh sendiri prevalensi penggunaan penyelagunaan narkotika ini sudah cukup tinggi sudah memposisikan di 2,8 persen dari jumlah penduduk yang ada di Aceh telah terpapar penyelagunaan narkoba. Artinya kalau jumlah penduduk kurang lebih 5.200.000 kurang lebih maka 85.000 atau 85.000 orang di Aceh ini sudah terpapar narkoba. Kalau dari 85.000 ini kurang lebih itu salah satunya misalkan sebagian atau beberapa orang adalah orang-orang yang ada di PUMN. Dan alangkah bahayanya badan usaha milik negara diawain oleh orang-orang yang tentunya yang tidak kapabel satu kemudian kedua tidak terkontrol dan dia menggunakan narkoba. Bahkan akan menjadikan lebih meruginya negara karena memang tidak bisa dikeluar oleh orang-orang yang baik. Heru juga berharap para peserta nantinya menjadi kepanjangan tangan BNN sebagai pelopor untuk menggerakkan para pelaku usaha sekaligus menjadi penggiat anti-narkoba di lingkungan masing-masing. Sementara Ketua Forum Komunikasi BUMN Aceh, Ferry Hariawan yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan peran BUMN dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan narkoba. Salah satunya melalui tes urin kepada para karyawannya. Tanggung jawab untuk memperantas pencegahan untuk penyalahguna narkoba ini bukan hanya tanggung jawab BNN saja, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk juga perlu peran BUMN di dalamnya. Nah minimal ada tiga hal yang akan dilakukan oleh BUMN ya khususnya di Aceh. Yang pertama akan mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BUMN, bekerja sama dengan BUMN, ini sudah pernah dilakukan oleh BRI misalnya, dengan para guru, guru-guru SMA, para aktivis OSIS, dan para milenial yang ada di Aceh. Workshop dihadiri sejumlah perwakilan dari BUMN dan perusahaan swasta, diantaranya Pertamina, PLN, Telkom, Perbankan, BPJS, Ketenggakerjaan, Airnav Indonesia, dan Aceh TV. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.